Kikusumo Perseteruan antara ilusionis Demian Aditya dan paranormal Kikusumo bak bola liar yang tak bisa dikendalikan lagi. Konflik di antara pesor ini pun semakin mendidih. Beberapa hari yang lalu, Kikusumo akhirnya memutuskan untuk melaporkan Demian ke Polda Metro Jaya. Paranormal eksentrik itu ingin suami Sarahwi Jayanto itu merasakan pahitnya hidup di jeruji besi akibat pernyataannya yang sangat menyulut hati. Kikusumo tampak emosi. Perilaku Demian seolah membakar api amarahnya. Didampingi dua kuasa hukumnya, ia merasa dilecehkan dan dipermainkan oleh Demian. Ditambah, Demian kembali menghina dengan melempar buah nanas di sebuah acara stasiun TV swasta. Rentetan peristiwa itulah yang membuat emosi Kikusumo semakin membunca. Yang paling yang membuat saya marah, penampilan dia kemarin di sebuah acara stasiun TV di lemparkan buah nanas. Artinya siapa lagi yang memulai membakar api. Dengan kondisi begini, apinya akan saya buat makin besar. Kalau kita bicara baik, dari awal saya sudah tegur dia. Baik-baik dari awal. Sebelum dia menyulut api, saya sudah tegur dia baik-baik. Berkali-kali saya ngomong dengan dia, ditutup. Baik, saya masih baik-baik terus. Tapi kemudian dia mulai menjurus, saya dibilang pencitraan. Saya dibilang rambut nanas. Apa itu ke demo? Kira-kira kalau bicara bahasa demo, terjengung saya sendiri atau teman-teman semua. Ya itu kan, suka-suka saya. Saya mau bikin jargon apa, suka-suka saya. Tidak ada hubungannya. Sekarang normal kok, atau misalkan praktisi kok, kayak datang ke ikut-ikut demo. Pencitraan banget gitu. Terus gayanya juga, yang trik lagi kan, kayak, apa ya, kayak nanas rambutnya itu. Saya mau potong rambut apa, mau saya botakin, mau saya bikin gerigi-gerigi, itu suka-suka saya, rambut-rambut saya. Kiku Sumo telah difitnah, menjemarkan nama baiknya dan kehormatannya. Pasalnya jelas, pasal 3.11 KWP, Junto pasal 27 ayat 3 IT. Pertikaian yang berawal dari kicauan di jejaring sosial, dan kini berkembang menjadi konflik pribadi. Bahkan, Kiku Sumo tak terima dengan tudingan Demian, bahwa dirinya mengirim teror supranatural. Saya cari kamu berkali-kali dan kamu selalu tidak ada. Kamu selalu pergi. Sekarang Kiku Sumo ngirim santet ke Demian, apakah menyelesaikan masalah? Kan enggak juga. Ya, maupun gimana pun dia jagonya, saya enggak pernah takut. Serah, mau ngapain apa, saya enggak takut sama sekali sama dia. Saya punya urusan pribadi sama kamu, Demian. Kamu harus ingat bahwa saya tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Konflik sepertinya sudah tak bisa lagi dibendung. Lihat saja wajah Kiku Sumo kalah menyebut nama Demian. Ya, perseteruan antara Kiku Sumo dan Demian yang kini berkembang ke ranah publik, menjadi perhatian banyak orang. Tak jarang banyak kalangan selebritis menyayangkan kejadian seperti ini. Kalau bisa, udah lah ya. Damai-damai aja gitu loh. Karena kan mungkin ini kesalahpahaman. Siapa tahu kalau dirunut lagi ceritanya dari awal mungkin tidak seperti itu gitu loh. Bekerja di bidang yang sama sebenarnya kan lebih enak justru berteman gitu. Sebenarnya sih. Tapi kan itu balik lagi pribadi masing-masing. Berharap dua-duanya akur lah, baikan, ngapain sih teman sesama di dunia entertainment. Jadi berantem gitu ya kan. Ferdian sang master hipnotis menyayangkan adanya pertikaian antara Demian dan Kiku Sumo. Bahkan ia menyarankan keduanya berduel dalam tanda kutip. Untuk melahirkan sebuah karya yang bisa dinikmati halayak luas bukan melalui pertikaian. Jika Ferdian demikian, lantus seperti apa tanggapan Kiku Jokobodo, ihwal kemelut Demian dan Kiku Sumo. Terserah mereka-mereka mau berkata apa, yang penting aku tidak mengganggu mereka. Mereka juga nggak mengganggu aku kan cuma gitu. Kalau saya secara pribadi kemarin kan ribut ada duel kan. Saya setuju kalau ada duel. Tapi duelnya dalam bentuk karya. Yang satu membuktikan bahwa dia bukan bagian dari paranormal yang bohong. Yang satu membuktikan bahwa dia punya trik yang lebih sempurna dari sebelumnya. Menariknya persetuan Demian dan Kiku Sumo ini menjadi perhatian Farhad Abbas. Di mata mantan suaminya dan nyati ini, perahara yang terjadi bukanlah perahara nyata. Melainkan akting Demian dan Kiku Sumo semata. Kalau menurut saya itu, itu hanya akting aja. Kalau nyali, saya lebih melihat Demian lebih bernyali dibanding Kiku Sumo. Kalau berantem, mungkin sepertinya yang jago atau hebat itu si Kiku Sumo. Tapi kalau secara fisik, bisa kalah Kiku Sumo. Kalau kita memang bicara berani, bicaranya di sini. Nyali namanya. Mental kita. Nggak ada urusan besar-kecil, nggak ada urusan tua-tua muda. Harusnya mereka memberi contoh yang baik terhadap dunia paranormal. Jadi sekarang, teman-teman bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Punggul, saya boleh saja. Entah sampai kapan konflik antara kedua orang yang bersteru ini usai. Bahkan, Demian dan Kiku Sumo seolah jauh dari kata damai dan berakhir di jalur hukum.